salah satu yang dijadikan pelajaran disitu adalah anak kecil itu mereka bisa semudah itu bahagia oh good menyimpulkannya ya gue menyimpulinnya kayak mereka belum punya pesaing Allah di hatinya meskipun mereka gak ngerti Allah ya mereka dari awal gak ngerti itu dan kita pernah berada di posisi itu karena kita lain gak langsung segede ini kan dan ketika kita udah gede kita mulai ngerasain yang namanya oh gini ya rasanya punya duit oh gini ya rasanya populer oh gini ya rasanya punya jabatan sehingga itu menjadi standar di diri kita sehingga akhirnya kita dikurung oleh keinginan kita sendiri bahagia itu nanti kalau aku udah punya rumah di perumahan itu bahagia itu nanti kalau aku udah punya uang sebanyak dia wow salah satu kenapa Islam sebetulnya izin gak apa-apa jadi nyambung ke Islam ya karena memang ketika dulu nyari kebahagiaan udah coba nyobain itu semua dan sekeliling udah coba ngejar dari itu semua gak bahagia juga salah satunya Islam tuh katanya melepaskan perbudakan dari yang perbudakan secara nyata orang bisa diperjual belikan tapi termasuk salah satunya adalah dia bisa membebaskan manusia dari diperbudaknya dia itu dari keinginan-keinginan dia itu tadi wow Terima kasih.